Dalam keterangan pers, Kapolsek dan Pasar Timur, Kompol, Inengah, Sudiarte dan jajarannya menangkap pelaku pencurian dengan pemberatan. Dimana pelaku berinisial ERA yang ditangkap di rumah kosnya di kawasan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung. ERA ditangkap lantaran diketahui mencuri beberapa perhiasan emas pada rumah kos di kawasan Jalan Sedap Malam dan Pasar. Ada pun motif pelaku untuk melakukan pencurian lantaran terhimpit ekonomi, dimana pelaku yang kini sudah tidak bekerja lagi. Kronologi kejadian berawal dari pelaku kerap mengetahui rumah kos yang setiap hari sepi, ditinggal penghuni kos untuk bekerja. ERA perempuan usia 19 tahun asal Banyuwangi ini melakukan aksi pencurian beberapa perhiasan emas, diantaranya 3 pasang anting dan 3 cincin. ERA mencuri perhiasan dengan cara masuk ke dalam kamar kos menggunakan kunci palsu yang ia buat pada Rabu 25 Januari 2023. Modus yang digunakan adalah menggunakan kunci palsu, dimana tersangka datang ke TKP sendirian dengan menggunakan ojek. Selanjutnya yang bersangkutan memesan kunci palsu atau memanggil tukang kunci untuk membuat kunci duplikat memasuki ruang atau kamar kos-kosan terserah. Tindakan pelaku mengakibatkan kerugian hingga 5,5 juta rupiah. Sebagai barang bukti, petugas mengamankan uang tunai hasil penjualan perhiasan emas senilai 3 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas lain yang belum sempat dijual. Pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Komang Suar Bawa, Kompas TV dan Pasar Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!